Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel Guys, wow, gila Kapolri geram, detik-detik poluan cantik Viral dimarahin Kapolri Dan diberi saksi serta peringatan keras Wow, gokil, gokil Guys, ini memang luar biasa ya Poluan cantik yang viral beberapa waktu yang lalu Yang bernama Brigadir Putri Sirti Cikita Mendapat kritikan tajam Dan pedas dari netizen rakyat Indonesia Dengan aksinya Di potongan video yang menegur dan mendorong Seorang pria yang sedang makan Dan itu menuai kecaman keras dan kritikan pedas Dari warganet khususnya rakyat Indonesia Wow, sampai-sampai Poluan tersebut langsung mendapat Gejulukan si duta sopan Lalu, bagaimana tanggapan Kapolri segit? Nah, ini dia Let's go Matanya guys Gimana? Gila Untung gak loncar itu mata ya Biasa aja kali pak Orang gak ngelakuin kriminal kok ya Sampai gak ngelakuin kriminal kok ya? Sampai gak kayak gitu saya tanya Biar kamu tahu tapan satu Kalau orang Gak semangat bersama kamu Kamu gimana? Coba kalau saya gak menghadapi masnya Saya dorong-dorong itu Enak gak? Bukti Allah yang bales Bukti Allah yang bales Bukti Allah yang bales Di Indonesia ya Kalau menangkap pencuri sawit Pencuri ayam Yang pencuri-pencuri Demi sejengkal perut nih Demi sesuap nasi ya Cara penangkapannya itu ya Sangat buruk Iya, iya, iya Dihajar hadisan-hidisan Kepala dibotak Iya, iya, iya Tapi, anggota kepolisian Republik Indonesia Menangkap seorang koruptor Diperlakukan seperti mereka Menangkap maling ayam Mana berani? Malah ya Mana berani? Koruptor itu diperlakukan Sangat istimewa ya Itulah ya Coba kalau berani Tangkap koruptor-koruptor itu Seperti kalian menangkap Pencuri-pencuri ayam itu ya Mana berani? Koruptor itu yang mencuri ya Duit bermiliar-miliar Bertriliun Bahkan ya Duit rakyat Tapi cara penangkapan kalian Sangat jauh berbeda Iya Teropang Saya minta Tuh, dengar itu Kapolri marah itu Dan lagi Saya tanya kepada rekan-rekan Yang gak sanggup angkat tangan Kalau gak ada Berarti kalian semua Rekan-rekan semua Masih cinta institusi Dan saya minta Kembalikan kepercayaan masyarakat Pada kita Pada institusi Segera mungkin Ini juga menjadi atensi Bapak Presiden Kemarin pada saat Hari ulang tahun kemerdekaan Dikatut beliau Dengan masalah Kelimbingan hukum Sosial politik Ekonomi untuk rakyat Pemenuhan hak sipil Aktif demokrasi Hak politik Perempuan Kelompok marginal Harus terus dijamin Hukum harus dekatkan Seadil latinya Tanpa pandang buruk Ini menjadi perintah Dari pimpinan tertinggi Laksanakan Peran pemimpin Duga saya harapkan Bagaimana peran Rekan-rekan Untuk selalu Mengingatkan Anggota Termasuk Mengingatkan diri kita sendiri Dalam situasi seperti ini Tentunya banyak Anggota kita Yang kemudian Tidak berjadiri Bangkitkan semangatnya Dari 430 ribu Personel Polri Saya yakin Si banyak Personel-personel Polri Yang baik Tunjukkan Dalam kinerja rekan-rekan Hingga masyarakat Kemudian merasakan Kemudian Melihat Bahwa Lebih banyak Polisi yang baik Dan ini Kita harus saling Mengingatkan Jangan biarkan Jangan bikin malu Institusi Kemudian Terseret kepada Permasalahan yang Bisa Menurunkan Marwah institusi Pengalaman Adalah guru yang terbaik Dan kita minta Bahwa ini Jangan terulang kembali Saya sayang Wadah rekan-rekan Namun pada saat Saya harus memilih Saya utuh memilih Menjaga institusi Dan saya kira Rekan-rekan juga Semua memiliki semangat yang sama Lakukan yang terbaik Lakukan dengan ikhlas Jadikan itu Bagai Amal ibadah rekan-rekan Joga soliditas internal Permasalahan yang ada Saya harapkan Membuat Polri Menjadi lebih sulit Jadikan ini guru yang terbaik Ingat Bahwa banyak Yang tidak ingin Polri solid Jadi saya minta Justru dengan Permasalahan ini Bagaimana kemudian kita Menangani dengan baik Dan meningkatkan Soliditas internal HtlH Prabu Pada pimpinan tertinggi kita Sehingga kita betul-betul Bisa mengawal Seluruh kebijakan pemerintah Dan arahan Arahan prinsipan Dara kita Jaga Parwah Dan nama baik institusi Ini bukan masalah pangkat Bagaimana rekan-rekan Memposisikan Institusi ini Di dalam hati Dan beri rekan-rekan Kita menempatkan Profesi rekan-rekan Sebagai ibadah Maka Saya yakin Semuanya akan Berjalan dengan baik Setelah ini Tunjukkan Sejarah rekan-rekan Jangan kendor Semangat Tugas kita masih banyak Lakukan yang terbaik Buat abang-abang yang lagi makan Di pinggir jalan Kemudian ditanya-tanya Polisi dan polan Yang sabar ya Bagaimana dianggap Ngasopan Sama orang yang gak paham Tentang etika Bagaimana menghadapi orang yang lagi makan Mangkai Hati-hati dengan Doanya orang-orang yang beraniaya Karena doanya orang yang beraniaya itu Dikabulkan Tuhan Dan memang Kata-kata itu Semua doa Si masnya bilang Gusti Allah Singbalas Setelah Si umbak polwan Yang paling sopan ini Mengulang kata-kata itu Seolah seperti Mengejek Dan akhirnya benar Semuanya dibalas Mesti Allah Dengan kontan Gak pake lama Langsung dihujat netizen dia Menghujat Ubaknya ini Dan hampir Tidak ada yang Membenarkan perbuatan Duta kesopanan Duta kesopanan Ya sebenernya Gue malas bikin Dengan kayak begini Memang udah gak ada manfaatnya juga Kecuali selain cari follower Gue gak cari follower Cuma disini gak ada manfaat Yang kenapa Karena suara rakyat Memang gak pernah didengar Gak pernah didengar Kalau menurut saya Yang kepada anda Resultasi Pak Bobo Kalau anda memang tidak bisa Dan tidak betis Mengesahkan kasus Kinasirebo Setidaknya Dua manusia ini Jangan anda pelihara Di institusi anda Karena kalau manusia dua ini Tidak pahamnya dijadikan polisi Baik terlepas orang itu Salah atau tidaknya Karena ini bukan penyergapan Sifatnya Ini sifatnya adalah Menanyakan Ketika kita menanyakan kepada orang Dan orang itu Besalah atau tidaknya Setidaknya mempunyai etika Atau permisi Orang itu lagi makan Manusia dua ini Jadi polisi karena bayar Gak mungkin karena anda bayar Karena kalau memang pendidikan Orang ini tidak mungkin lulus Karena dari segi etika Dan situ Yang sobat satu Terhadap masyarakat itu gak ada Itu gak ada Ya sekali lagi gak ada Orang ini lagi menanyakan Bukan penyergapan Beda Kalau penyergapan boleh Sekalian-kalian tangkap langsung Boleh Ini kan diterima kasih tidaknya Ada kata permisi Kalau apa-apa Mohon izin Mertanyakan atau apa Kalau penyergapan kan Ada surat tugasnya Surat perintah Kok bisa-bisanya Matanya sampai mau copot begini Yang enak dicolok matanya Maksudnya macam apa Kok bisa Yang perempuan ini Juga bisa jadi polisi Emang jelas Udah lu jangan pada bohong Jadi polisi itu gak mungkin Gak bayar Karena kalau mereka bayarin Gak mungkin lulus jadi polisi Udah jangan bohong Jangan mengatakan Jadi polisi itu Gak bayar Alah Apa gunanya Terdidik Tapi munafik Untuk apa Dihargai Tapi tidak tahu diri Ingat Hidup Jangan seperti Paun pisang Punya jantung Tapi gak punya hati Kita Makhluk Tuhan Yang ciptakan Paling sempurna Lembutkan hati Jangan membatu Menghakimi Jangan Percaya diri itu penting Namun sadar diri Jauh lebih penting Iya Orang lain mungkin salah Tapi ingat Kita tidak selalu benar Tetap berusaha Menjadi baik Jangan merasa diri Paling baik Hidup hanya sekali Jangan sampai Menua Apa gunanya Terdidik Tapi munafik Untuk apa Dihargai Tapi tidak tahu diri Ingat Hidup Jangan seperti Paun pisang Punya jantung Tapi gak punya hati Kita Makhluk Tuhan Yang ciptakan Paling sempurna Lembutkan hati Jangan membatu Ibarat Anda Sedang memraju Lalu berharap Orang lain yang mati Sebenarnya Anda Sedang membunuh Bila Anda sendiri Sifat-sifat itu Itu akan menggerogoti pikiran Dan tubuh Anda Jauh sifat itu Karena itu Sifat Saiton Yang menghancurkan Diri Anda Selamat Jangan lupa bersyukur Jangan berhenti Bahagia Oke Mantap Itu dia Bahkan Pak TNI ini Juga turun tangan Untuk menasihati Orang-orang Yang bermasalah Dengan masyarakat Dan salah satunya Pihak Opnum Polri TNI Dan ini Menuai Kritikan tajam Dari pihak-pihak Masyarakat Dan khususnya Netizen Indonesia Gila Ini Gak nyangka ya Ini benar Apa yang disampaikan oleh Si Mas Pro Tadi ya Kalau Ini kan bukan Penyergapan Ini kan mungkin Mereka sepertinya Sweeping ya Atau Sidak lah gitu ya Yang Yang mendapatkan Beberapa Orang pria Yang lagi Nyantai Minuman keras Dia disifat warung Makan gitu ya Nah Mereka bukan DPO Bukan target Begitu Bukan penyergapan Nah Harusnya mereka harus Memperlakukan dengan Baik Begitu Nah Tapi Tisera mereka lah ya Dan kabarnya Poloncente itu juga Telah men Minta maaf Dan telah men Klarifikasi Kalau itu adalah Potongan video Ketanya ya Tisera lewat Lopun itu potongan video Ada video lengkapnya Gitu ya Yang jelas Mereka mengayomi Melayani masyarakat itu Habisnya dengan baik Nah itu aja Oke guys Terima kasih banyak Bagi yang telah menonton Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Thank you Thanks for watching